Oke guys, pagi ini kita dapat tugas dari atasannya meskipun gerimis-gerimis Dan ini kita dapat tugas suruh membuat video yang pertama Cara panen, cara menurunkan kelepah, cara menyusun kelepah Suku umum atau canggap kodok bagi disini Terus, cara pengkodean ya Itu kita buat, nanti sekalian kita akan vlog ya Ini udah gerimis dan agak deras Oke guys, lanjutkan Terima kasih, check it out Oke guys Pada pagi hari ini kita ditunjukkan untuk membuat video ya Sekalian saya nge-vlog sekalian Bersama pemanen saya ya, Pak Tariono Ya ini, bentar Pak Tarangi Dan ini, nantikan Dari, udah berapa tahun nih Pak Tar disini Pak Tar Udah berapa tahun nih, gak apa? Ini nanti 11 tahun nih, nanti 11 tahun ya disini udah nanti kapan-kapan kita ngobrol ya guys ya 11 tahun Barang pemanen saya dengan Pak Tariono dari Banjir Negara ya Pak ini 11 tahun kurang 11 tahun kurang ya Bentar Pak Tarangi, nanti jarak aman Terus menurunkan buah, menurunkan pelepah dan nyusun nih sekalian Tunggu Pak Tunggu, langsung mau Ini guys Cara manen buah sawit Dengan jarak aman Ini kita pakai klem sambungan 3 juga Bawah sambung Atas sambung karena Kemungkinan Tiba Kurang ya Jarak aman Dua meter lebih nih Dua meter Dari pokok sawit Biar gak kena pelepah disana ya guys Oke Ditarik kalau memang Sikon membahayakan Ya Oke Kita lihat Proses Penurunan Janjangan dari atas pokok ya sekitar Tinggi pokok 10 meter atau 11 meter ini Sama dengan Bapak Tariono Ya kalau sudah selesai Baru diambil dari Sisi Sebelah sana ya Gitu tadi Gak boleh ngelawan arah Dari Circle itu Gak boleh ngelawan arah Terus diturunkan Supaya tidak membahayakan Oke Turunkan Ditaruh di Pasar mati Ataupun disingkirkan Biar gak berbahaya Ini kok sekalian disusun Kalian disusun Kalian disikomo Dikode Disingkirkan Ini yang Tajamnya kita Jangan di atas Buah ya Kaki Sikomo ya Bentukan Sikomo Seperti ini Langsung dikode Gerdenya Dan Disusun pelepah Pelepahnya dipotong Dua ataupun tiga ya Menyesuaikan arah Bukan langsung Merekaun Tenggung sungai Nah disini Pasar matinya Pas sungai Jadi sungai Nah ini Sekalian disusun Gue lanjut Menompak Dikodenya 19 ini Biasanya memakai Tinta Tapi karena Hujan Juga hilang Lebih efektif Pakai batu Ini ya Batu Ini ada yang Matang lagi Lebih tinggi Sudah Mungkin Kalau Pet bagus Bisa seperti ini Penyusunan Pelopah Karena ini Sungai Jadi Terus ini Oke Ini Lebih tinggi Langsung Karena Sudah Lukas perundingan Jadi langsung Buahnya Saya diambil Langsung Sikumu Ini Sudah Songgo Satu Sini Kalian Sikumu Seperti ini Posisi Buah Belum Sikumu Yang Belum Tahu Buah Sawit Seperti ini Kasih Kode Penyusunan Seperti ini Ini Pasar Pikul Kalau Di Sawit Biasa Kalau Kira Menggunakan Mekanis Jadi Jalan Kubota Terima kasih Sibuk Sibuk Kita Nggak Enak Juga Saya Mau Kerja Terima kasih Ini Juga Mendung Mendung Di sini Dari Tadi Belum Ada Sinar Matahari Disampaikan Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Ikuti Terus Karena Disini Ada Info Pencah Silat Terbaru Info Di Persawitan Dan Perkebunan Dan Info Di Perantauan Disini Oke guys Dan Saya ucap Terima kasih Yang sudah Mendukung Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh